Widah Oh 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 Yo guys Welcome back to my Channel Oke temen jadi kali ini Gue pengen sedikit Reaction yaitu tentang Ibu dia Dayak ya yang pastinya Kalian tidak asing dong kalau kalian Udah ngeliat video Thumbnail ini ya dia adalah seorang Seorang dari Kalimantan Sungguh Kalimantan kayaknya ya Eh 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 Dayak Dayak suka apa guys Dayak Oke gue kurang tau Tapi nanti Bakal gue cerita lebih dalam lagi disini gue pengen Reaction dia intinya Dan banyak-banyak juga dokter yang bilang Kalo dia Metode pengobatan dia Dia bisa nyembuhin kayak Suara Orang gak bisa ngomong Kalo dari video terus kayak Tangan-tangan yang kesleo Tulang yang kegeser Yang patah jadi lurus Banyak banget dokter yang Menantang dia Tapi satu hal sih dari sisi positif Intinya sih dia bisa nyembuhin ya Gue gak peduli Dia mau lulusan dokter Lulusan bukan Tapi dia bisa nyembuhin loh guys Gitu Nah disini gue udah ngumpulin Semua video-video dia Jadi satu Yang menarik sekali Kalo kita tonton bareng-bareng Dengan cara pengobatan Dan gue bakal sedikit komen Apa yang gue tau ya Dan gimana pendapat gue Yaudah kita langsung mulai Buat temen-temen nih yang baru mampir ke channel ini Kalo channel ini bakal ngebahas hal yang lagi rame Dibahas Nah yang baru mampir silahkan guys Diklik tombol subscribe Karena subscribe di bawah Itu sangat gratis ya Yang pastinya Dan kalian men-support channel ini Untuk upload setiap hari Langsung aja kita mulai videonya Let's go Oke Disini ada video pertama Kita bisa lihat Disini ada Ya Ibu Ida ya Ibu Ida Dengan pakaian dayanya ya Ini kayak Kalimantan gak sih Yaudah ya Kita bisa lihat nih ya Tangan anaknya ini kayak Kayak Nintir-nintir gitu Terus dicoba Ditarik Dan Anak ini Punya ekspresi Kesakitan Dia kayak jerit Oh Oh Dicampur dengan tariannya ya Oh Oh Dicampur dengan tariannya ya Oh Oh Hulu Oh Hulu Dari tangan yang begini bisa jadi sedikit lurus Dan kalo kata pesulap merah sih ya Dengan tarian itu gue dapet info dari pesulap merah sedikit Pesulap merah udah ngebahas dia Jadi tarian itu cuma buat kayak nge-relaxin aja ya Tapi ya itu sih positifnya dibisa ngelurusin Tapi disini videonya mempotong setengah sayang banget Coba kita lanjut next ya Video kedua Dengan tariannya lagi Banyak banget nih orang-orang nih Yang sakit semua guys Gue gak peduli tentang tarian apa Tapi yang gue seneng disini adalah dia bisa nyembuhin Jika tidak bisa diobati Bu Ida akan bilang tidak bisa Kemudian dia bilang kita coba ya Oh Oh dia gak memaksakan ya Aduh 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 Guys Kalo kalian liat nih ya Tangannya nih Ini 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 ada bekas jahitan Aduh 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 Gue ngilu Ini anak kondisi tangannya begok Dan dicoba diobatin oleh Ibu Ida Aduh 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 pile Gue ngiluk Gue gak bisa sih ba bismillah dicoba guys oke dicoba sama dia ya bismillah semoga sembuh oh ditarik lurus sedikit putaran sedikit diputar Masya Allah bisa lurus dengan bergerak sebaik orangnya adalah mantap keren 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 sih tangannya bisa lurus dan dia nggak ngerasain kesakitan sih anak ini ya ditarik ayo guys kita doakan semoga Ibu Ida sehat terus dan membantu orang-orang yang membutuhkan saya amin ya keren 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 bisa digerakin ah kalau anda ke dokter ini urusannya ribet lah pokoknya ini kayak jenis obat alternatif ya kayak sebenernya ini kayak jadinya jatohnya kayak pijet ya tapi ini keren banget kalau pijet biasanya keselio ada keselio dikit ini keselio udah parah banget sampai tulangnya bergeser dokter pun nggak akan berani sih megang tulang kayak gini ah Bu Ida keren sih tapi gua jujur reaksi kayak gini takut guys next ketika Ibu Ida mau makan tiba-tiba ada yang datang meminta tolak walaupun yang lelah Ibu Ida tidak menolak dan langsung menolongnya kakinya betong oh iya ini kakinya nih ya kalau kalian lihat disini kakinya ini besar ini kurus kering berarti kayak ada penyumbatan entah darahnya berhenti atau bergeser ini tulangnya jadi kering kayak gini nih karena nggak ada aliran darahnya ya dan Bu Ida coba bantu ngelurusin ya oh langsung membesar dong hasilnya keren 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 next ya si lagu Ida ini parah banget Bunda Ida harus dibuatkan pendepokan dan ilmu diajar kepada generasi terkini agar ilmu langkah ini nggak punah iya 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 hehehe hehehe gue gak kuat nontonnya aaaah oh my god sorry ya guys gue berisik karena emang gue gak kuat gue pengen mudahan gitu hehehe iya itu kayak uler loh guys hehehe apa nih oh Kain Kain Coba dibalut ya Oke diket Tapi orang ini gak kesakitan guys Yang baju kuning Ini dengan tarian daerahnya Gimana coba semua orang gak salut ya Dari tangan yang kayak Bengkok-bengkok zigzag Itu biasanya dibuat dulu sama dia Ini dokter pun gak ada yang berani sih harusnya Ini kayak menggurip penghormatan Mungkin gue gak tau Harusnya sih Ini kayak ngasih doa sih Oh disini gue denger Ada ucapan gratis ya Oke guys sedikit informasi Back soundnya gue ganti Karena back soundnya disini Lagu daerah banget Jadi gue ganti Kenapa gue ganti Karena copyright Next Ini lebih deket ya Lebih deket Tangannya Oke dia nyari tulang Oke Tariannya lucu ya Gue agak ngeri Isi tariannya Gue kira bakal Merusin Ternyata Cuma diliatin Tariannya aja Tariannya harus kayak gitu ya Ketika seorang anak tak bisa lagi menahan air mata Setelah ibunya bisa bicara normal lagi Ini kalian bisa baca teks Kalau emang back sound suaranya nanti Gue kuatnya masih gak ke deketan Ini ada lagu-lagu daerah Oke ditarik Satu Ini diket tangannya Gue bingung Ini tangannya bermasalah juga Oke masih ditarik Apalagi bagi malaikat Tadi takdir Semacam Visual Saya Bisa Gue kok sedih ya Gue sedih aja Diti disemun Kok gue ini ragis ya Gila-gila Gue puasa anjir Kalo gue nangis Batal puasa gue Oh my god Keren Anjir gak boleh nangis Anjir lah Gue kayak nangis segala lagi Keren Bisa ngomong langsung Gila ini keren banget Anjir Aduh Oke Oke Videonya kayak gini aja Sebenernya masih banyak banget Kalo kalian suka Gue buat video Ibu Ida lagi Pas duanya Kalian silahkan komen Kena berhubung durasi Gak boleh terlalu lama Nanti kalian bakal bosen Tapi itu emang Bener-bener hebat Dari tangan yang gak bisa Dari bengkoknya zigzag Dari orang yang gak bisa bicara Semua bisa dilaguin Gila Keren Gue udah gak bisa Komen apa-apa lagi sih Gimana Menurut kalian Videonya Ini mungkin Alternatif ya Sejenis dia tau posisi Tulang dimana Menurut gue sih Kayak gitu Bukan soal kesaktian Bukan soal ritual Tapi ini emang Imo Yang udah Mungkin udah lama Gak ada lagi sih Kayak ini sejenis urut Tapi yang udah tau posisi Letak tulang Letak tulang ke jepit Pita suara ke jepit Ya gak bisa Namanya barang teknologi ya So Kita tidak bisa Mempercayai teknologi Bidang kedokteran Yo guys Gimana Apa disini ada yang Masih gak percaya Dengan Bu Ida Silahkan komen Kenapa kalian gak percaya Atau Kalian ada pendapat lain Emang Atau Bu Ida itu Emang saki Atau gimana Ya Karena pendapat orang beda Kalian bisa komen sendiri Gue pengen tau juga Kenapa Kalian bisa berpikir seperti itu Atau ya Gimana Ini pendapat gue sendiri Oh iya Sebelum gue mengakhiri video ini Gue pengen ngucapin Terima kasih udah nonton video ini Kalau gue nge-reaction Gue gak pernah namanya Pakai script Dan misalnya Kalau ada kata-kata salah Ya So gue minta maaf Kalau ada kata-kata baik Silahkan ambil baiknya Dan kalau emang Banyak kata-kata buruk Ataupun Hal yang buruk Di video ini Silahkan dijadikan Hiburan semata aja Disini gue Fadli Thank you guys Sampai jumpa di video ini Next Gue bakal membahas Salvia Relay And see you again Sampai jumpa di next video And see you Goodbye Bye bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Sub indo by Channel FKR Project Jangan lupa Like Comment Subscribe